Bagi yang sedang mencari sarapan di kota Bandung, kawasan Taman Tegalega bisa menjadi pilihan. Aneka jenis makanan bisa ditemui tentunya dengan harga yang terjangkau. Jalan-jalan di taman di pagi hari ini kayaknya udah paling cocok ya untuk mengawali hari. Tapi biasanya setelah jalan-jalan perut keroncongan nih dan lapar. Makanya mendingan sekarang kita cari sarapan yuk di tempat saya berada saat ini yaitu di Taman Tegalega Bandung. Ada apa aja di sini? Ayo kita cari. Berjarak sekitar 2 km dari alun-alun Bandung, Taman Tegalega merupakan salah satu destinasi favorit warga untuk bermain bersama keluarga termasuk untuk mencari sarapan di pagi hari. Ada banyak pedagang yang menawarkan bermacam hidangan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Salah satunya adalah surabi khas Sunda. Tak hanya surabi tradisional saja tapi di sini juga ada surabi dengan beragam varian rasa. Setidaknya ada sekitar 12 varian rasa surabi yang dijual mulai dari surabi kinca, oncop, keju, coklat, pisang, stroberi hingga tiramisu. Kalau bikin serabi ini dibakar ya, berapa lama sih kan sampai matang biasa ya? Minimal 5 menit. 5 menit? 5 menit minimal. Ciri matangnya? Ciri-ciri matangnya seperti ini aja Teteh. Nah ini udah matang seperti ini. Jadi tinggal nanti kita angkat aja gitu kan ya. Bisa untuk angkatnya Teteh? Apa saya untuk angkatnya? Kita cobain kumaha pakai ini ya? Iya. Coba. Nah, pelan-pelan aja ya? Bisa. Nah terus langsung berbalik. Alas ya salah? Nah gitu. Waduh. Pelan-pelan aja? Dirasa-rasa aja. Dirasa-rasa. Oke. Nah, surabi matang polos tapi ya. Oke, boleh. Lagi terus aja, enggak apa-apa. Silahkan. Siap. Oke. Nuhun ah. Sama-sama. Siap. Jadi disini memang ada berbagai varian jenis serabi ya. Mulai dari serabi tradisional ataupun serabi kekinian. Ini dua-duanya kayaknya memang cocok banget untuk dicoba untuk sarapan. Kita makan yuk. Dalam sehari rata-rata 3 kg adonan surabi bisa terjual. Bahkan bisa mencapai 6 kg di akhir pekan. Aneka jenis serabi Sunda yang cocok dijadikan menu serapan ringan ini dijual mulai harga Rp 2.500 hingga Rp 7.500 per porsi. Mau sarapan yang agak berat? Jangan khawatir di Taman Tegal Lega banyak juga kok menu yang ngenyangin seperti yang ini nih, Kupa Tahu pada Larak. Hidangan ini memadukan potongan kupat, tahu, dan soun dengan tambahan kuah yang terbuat dari santan, cabai, serta rempah lainnya. Kupa Tahu ini biasanya disajikan dengan tambahan kerupuk dan sambak. Untuk seporsi Kupa Tahu pada Larang ini ada cukup perogok kocek Rp 14.000. Jadi kuniknya dari Kupa Tahu pada Larang ini adalah dari si bumbunya yang berwarna merah. Ini agak beda ya jika dibandingkan dengan Kupa Tahu-Kupa Tahu lainnya. Selain itu juga kalau Kupa Tahu pada Larang ada bahan khusus yang selalu ada yakni soun. Nah jadi memang unik ya beda jika dibandingkan dengan Kupa lainnya. Sajian berikutnya ada kebap syawarma. Sang penjual kebap ini asli orang Turki namun sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi soal resep yang digunakan sudah pasti otentik Turki ya. Pak ini berarti kalau sehari bisa berapa daging yang disiapin nih? Ya kadang 20, kadang 50. Gimana ramennya? Gimana ramennya? Kalau bahannya bikin kebap itu apa aja Pak? Oh iya bumbu. Ada yang bumbu-bumbunya. Pakai acar tadi ya? Oh itu beda lagi. Oh beda lagi. Itu buat isiannya atau gimana? Ini yang maunya orang. Gimana maunya orang? Iya kalau orang nggak suka ya. Oh jadi bebas bisa pilih? Bisa maunya saus, pake saus, pake saus, pagas, saus tomat, pake mayonis, ada bumbu khas. Ada bumbu khas tortinya? Ya gimana maunya. Isian kebap kemudian dibalut oleh kulit kebap serupa tortilla yang dibuat sendiri. Kemudian ditambahkan sawi putih serta saus yang bisa dipilih lalu digoreng hingga matang. Untuk harga, satu porsi kebap syawarma ini dibanderol dengan harga 25.000 rupiah. Banyaknya variasi makanan membuat Taman Tegalega tak pernah sempit mengunjung. Apa ya disini makanannya lumayan enak-enak, murah, bervariatif. Untuk makanan yang disini yang enak, yang terkenal upatahu pada larang, mie ace, terus bubur tiram. Ya itu rekomen deh kalau mau kesini bawa saudara-saudaranya buat sarapan murah tapi enak. Banyak pilihan disini banyak pilihannya. Daratan penjual makanan ini bisa Anda temui di berbagai sisi Taman Tegalega termasuk di area dalam taman yang dibuka setiap akhir pekan. Memang ini setelah puas, makan berareka jenis sarapan yang ada di lokasi ini enaknya ditutup dengan minum-minuman segar ya. Untuk saya sendiri, saya lebih memilih minum es buah jeli ini yang rasanya segar untuk menutup sarapan pagi saya kali ini. Laitan Nisa, Sikirvan, Bandung, Jawa Barat.